pengen anakan produktif semua kayak gini ini bisa dilihat ini produktif semua seperti ini ini juga ini produktif semua ini hamil dan jadi semua anakannya terus gimana caranya supaya nutrisinya itu pas untuk menjadikan anakan ini produktif dan tidak prematur nah ini lor bisa disimak nutrisinya ini ada empat nutrisi yang akan kita berikan tiga nutrisi dan satu fungisida agar anakan ini bisa jadi semua terus gimana pembahasannya atau gimana caranya untuk dosis-dosis dan lain sebagainya nah untuk dosis dan lain sebagainya itu bisa langsung disimak di dalam videonya lor monggo disimak assalamualaikum tulur berjumpa lagi ya di channel kita channel petani muda lor ya ya tulur aku mau ucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe aku minta tolong lor ya minta tolong di subscribe salam salam tani muda salam tani melenia ya tulur ini pagi ini rencana kita ini tadi mau melakukan penyeprean lor ya dimana usia dari tanaman padi kita ini kan sudah berumur 31 HST nah pada saat usia 30 HST kemarin kita kan sudah melakukan pembahasan tentang pemproduktifitasan dari anakan padi kita tapi karena cuacanya ini tidak mendukung nih lor ya ya bisa dilihat lor ya gerimis nih nih ini gerimis ini lor ini padahal aku sudah menunggu tadi dari jam 6 sampai jam setengah sembilan ini ini masih gerimis terus jadi aku enggak jadi melakukan penyeprean lor nah terus amunisinya karena ini kan kita sudah membawa amunisinya alangkah baiknya aku langsung mereviewkan saja tentang amunisi yang akan diaplikasikan ya jadi besok kalau aku saat penyeprean tidak mereview kembali dan sedulur-sedulur yang mau melakukan besok pun itu bisa dilakukan gitu ya nah nih ini penampakan dari tanaman padi kita ini lor nah itu disana itu amunisi kita itu lor aku tutupin plastik ya supaya tidak kehujanan karena ini kan masih gerimis terus ini sebenarnya kayak gerimis kayak gini nih kalau maupun diaplikasikan itu bisa lor lor dengan catatan cuma pupunya saja ya tidak dengan fungisida tapi karena ini pengaplikasianku ini nanti plus fungisida jadi aku tidak jadi melakuin pengaplikasian karena gini lor ya kalau pupus spray walaupun dia itu jatuh ke dalam air jatuh ke dalam air kayak gini kan dia kan nantinya kan juga akan menyerah ke dalam tanah ya jadi itu kan bisa terserap walaupun tidak banyak tapi tetap bisa terserap tapi kalau funginya karena kita itu menggunakannya itu funginya yang fungi kontak jadi kalau ini apa itu jatuh dalam di permukaan daun dan terkena gerimis kayak gini kan dia jatuh ke tanah kalau sudah jatuh ke tanah ya tidak bisa meresap atau tidak bisa melindungi dari tanaman padi kita ya karena kan namanya kontak itu kan cara melindungi melindunginya kan secara proteksi dan juga harus terkena gitu ya kalau tidak terkena ya tidak bisa beda kalau yang sistemik lor ya walaupun nanti jatuh ke tanah itu tetap bisa meresap karena dia kan bisa masuk ke jaringan akar tanah ya nah itu sudah hampir sampai lor ya nah ini untuk perkembangan anak-anaknya ini ini kan sekarang sudah 2 hari ya atau 3 hari lor ya kemarin pada saat pemukaan itu sudah mulai kelihatan hijau-hijau ini lor ya nah ini kan sudah mulai kelihatan hijau-hijaunya nah kita langsung ke sana lor ya untuk meracik oh iya lor kemarin kan kita pembahasannya kan juga tentang gulma ya gulmanya ini setelah 3 hari sudah mulai kelihatan ini kan mau mati nih nih ini kan dia itu hitam-hitam kayak gini ini nanti langsung ke bawah gitu lor ya dia penyerangnya kan dari akar sini namanya sistemi kan penyerangan dari akar lor ya jadi ini Alhamdulillah sudah mulai merasuk atau sudah mulai berefek ini ubatnya di 4 harinya ini ini kayak gini lor nah ini ini kan bisa dilihat ya ini bisa dilihat lor ya ini kan dia penyerangannya itu dari sini atau dari perakarannya ini enggak blur lor ya ini dari akarnya terus nanti dia akan ke atas-keatas karena kan dia bersiwat sistemik gitu nah dulur yuk langsung aja kita langsung masuk dalam pembahasan kita tentang itu ya amunisi kita ini nanti apa aja bagi dulur yang mau mengikuti monggo lor dan disimak ya tentunya monggo disimak dulur ya dulur terus amunisi apa yang akan kita gunakan untuk penyeprean ini ya nah ini tadi aku sudah nunggu lagi lor ya sampai jam 10-an ini tapi ini masih cuacanya itu grimis terus dan anginnya itu angin kencang gitu ya jadi ini kalau mau dilakukan aplikasi tetap tidak bisa jadi ini nanti setelah kita mereview ini kita mau pulang saja pengaplikasiannya paling kalau nanti sore enggak hujan ya akan kita lakukan pengaplikasiannya itu nanti sore untuk aplikasinya atau pupuk yang akan kita gunakan kali ini kemarin di usia 30 kan kita sudah membahasnya ya lor ya gimana kandungan P dan K tentunya yang utama itu dan tidak lupa adalah kandungan N yang amat sangat kecil untuk yang pertama adalah pupuk ini lor ya pupuk ultradap kenapa kok ini masih dilakukan atau masih dilakukan penyeprean menggunakan pupuk ultradap padahal kan ini kan kita sudah maksimal gitu lor ya ini kita itu cuma ngandalin atau untuk mendapatkan pospatnya disini lor ya ini kan pospatnya amat sangat tinggi dimana ini pospatnya 60% untuk pospat 60% ini berguna untuk memproduktivitaskan dari anakan itu sendiri karena kan peranakan atau hamil mudanya kan bebarengan dengan pembuatan batang itu sendiri jadi kita membutuhkan pospat yang amat sangat tinggi terus disini disini kan juga ada unsur N nya ya terus kan katanya kemarin jangan menggunakan unsur N yang tinggi gitu ya nah ini kan unsur N nya kan cuma 12% lor ya kalau P nya kan 60% perbandingannya pun itu kan 1 banding 5 ya jadi ya tidak masalah dan ini nanti juga masih ditambah dengan pupuk yang lain pupuk yang lainnya itu nanti itu apa ya kita bahas ini dulu lor ya untuk dosisnya kalau biasanya kita penggunaan pupuk ini itu kan 3 sendok tapi karena kita ini nanti cuma untuk memproduktivitaskan dan cuma mendapatkan atau pengen ini mendapatkan P nya dan N nya ini sedikit jadi kita penggunaannya pun itu amat sangat sedikit kalau biasanya kita dalam penggunaannya itu cuma 3 sendok tapi karena ini untuk pelengkapnya kita cuma membutuhkan itu cuma 1 sendoknya aja gitu lor ya terus apa lagi yang akan kita gunakan ya yang utama itu adalah ini lor ini tetap masih dari saprotan utama ya ini adalah pupuk MKP ya lor seperti kemarin-kemarin kita tetap menggunakan pupuk MKP ini terus pupuk MKP ini sama dengan pupuk ultradap yaitu adalah pupuk majemuk dimana ada 2 kandungan yaitu P dan K lor disini dimana kandungan P nya ini juga amat sangat tinggi yaitu 52% dan K nya itu 34% nah jadi di 2 pupuk ini ini kandungannya itu P nya amat sangat tinggi semua ya untuk itu aku ini disini ini kan aku cuma membutuhkannya cuma 1 sendok terus nanti kan ditambah ini P disini itu kan jadi nanti amat sangat tinggi lor ya terus N nya kan disini juga kecil 12% tapi kalau kita cuma ambilnya cuma sedikit cuma 1 sendok juga nanti perbandingannya juga mas sangat kecil kita tingginya itu disini lor pupuk pospatnya ini tadi sudah dibahas di pertama yaitu untuk memacu atau memaksimalkan dari produktivitas anakannya memperuat batang terus memperkuat akar tentunya juga memperkuat pada saat pengisian atau mencukupi nutrisinya gitu lor ya nutrisi dari hamil muda kan tadi juga sudah dibilang hamil muda sama pembuatan batang itu berbarengan nah terus unsur K nya disini K nya ini untuk apa? untuk tentunya juga untuk perkuatan batang dan juga dan juga untuk persiapan nanti pada saat pembuatan bunga atau buahnya ya di dalam batangnya itu toh atau hamilnya gitu ya nah terus untuk dosis ya untuk dosis disini kalau biasanya kita kan normalnya kan menggunakan 3 sendok seperti halnya tadi kita menggunakan bunga terhadap yang lain seperti halnya 3 sendok tapi karena kebutuhannya ya kebutuhannya cuma sedikit jadi kita ultratum 1 sendok terus MKP nya ini kita menggunakannya cuma 2 sendok kenapa kita menggunakannya 2 sendok tidak 3 sendok seperti biasa ya karena kalau kini kelebihan atau kebanyakan nanti ya berakibat buruk juga pada tanaman padi kita karena ini kan masih masa vegetatif ya kalau kita langsung stop peranakannya itu kan nanti juga tidak baik loh ya karena ini kan buku PK ini sebenarnya untuk menyetop dari peranakan gitu walaupun kemarin kita peranakannya sudah standar tapi tetep kita ini penggunanya ya sedikit gitu loh ya yang penting apa yang penting terserap gitu dengan baik nah ini pupunya tadi ultradap dengan MKP terus tidak lupa jangan lupa lor ya penggunaan pupuk ini pupuk mikro pupuk mikro disini adalah pupuk boron dan magnesium dimana ini juga dilengkapi dengan pupuk mikro yang lain terus yang terakhir tidak lupa kita harus menambahkan ini lor ya apa ya antrakol antrakol ini berbanaktif propinep dengan plus zinc ya berapa persennya itu kita tidak tahu ya karena tidak dicantumkan ini bertujuan untuk apa ini bertujuan untuk memproteksi dari serangan penyakit tentunya ya dari serangan nama jamur gitu karena ini kan seperti yang ini lor ya dari tadi ini kan germis terus ini kan sudah mulai apa itu januari januari nanti pasti ya ngepitu ya coro jawane gitu pasti itu ada jadi untuk mensiasati itu kita harus ini antrakolnya jangan sampai lupa setiap kali penyeprean kita itu tambahin kalau pada saat masa vegetatif kayak gini ya tapi kalau nanti pada saat masa generatif tentunya kita akan menggantinya tidak yang kotak lagi tapi yang sistemik nah untuk dosisnya dosis untuk antrakol ini ini lor ya ini kita seperti biasa karena ini cuacanya kayak gini ini bisa ditambahin sedikit juga tidak masalah lor ya antara 2 sampai 3 sendok itu minimal 2 sendok itu lor nah dulur ini tadi ya amunisi yang akan kita gunakan untuk memproduktivitaskan dari anak kawan wadi kita yaitu mkp, ultradap, pupuk mikro dan juga ada antrakol itu tadi lor ya aplikasi kita bagi dulur dulur yang pengen lebih jelasnya itu bisa ditanyain di kolom komentar kalau kita ngobrolnya disini nanti kepanjangan gitu tidak lupa bagi yang suka bisa di like bagi yang belum subscribe minta tolong di subscribe salam tari muda, salam tari milenial, assalamualaikum gelur terima kasih